Siapa yang tidak kenal dengan buah tangan khas dari Medan, yakni olahan ikan teri? Makanan ini pun populer tidak hanya di dalam negeri, melainkan sukses menembus pasar mancanegara, yakni diekspor ke Malaysia, Thailand, dan juga Singapura. Lantas bagaimana cara pengolahan teri Medan hingga menjadi makanan lezat, coba kita tanyakan bersama rakan Elferina Hidayat di Medan Sumatera Utara. Elferina, selamat siang. Silahkan informasi Anda. Ya, selamat siang Marvin. Marvin, tepat di jam makan siang, saat ini saya membawa olahan khas Sumatera Utara, ini teri bajak Medan. Seperti apa rasanya? Saya cobain dulu ya Marvin ya. Cocoknya dengan nasi hangat atau nasi putih biasa, akan lebih nikmat. Nah, saya akan tanyakan langsung bagaimana secara pengolahan teri Medan ini, dengan ownernya langsung silahkan di sini. Selamat siang, Mbak Vanessa. Halo, selamat siang. Mbak Vanessa bisa dijelasin nggak sih, ini kan khas Sumatera Utara ya makanan teri Medan. Cara pengolahannya sendiri seperti apa? Apa saja yang bisa disiapkan untuk bahan-bahan ini? Kalau untuk pengolahannya standar sambal ya, seperti yang udah ada ibu-ibu ini lagi kerjain, cabai, cabainya itu juga cabai lokal, nggak ada yang diekspor pastinya. Jadi bahan utama adalah cabai sebanyak ini? Terus cabai rawit, kemudian cabai rawit sih kalau di Medan, saya nggak ngerti kalau di luar Medan itu dinama kenapa. Bawang, terus yang paling ciri khas itu saya boleh ambil. Yang paling ciri khas dari teri bajak itu adalah ini, bawang batak. Ini apa? Bawang batak. Bawang batak? Iya. Karena adanya di tanah batak aja? Bisa juga di tumbulan, cuma ini ciri khas. Oh iya, karena kalau biasanya saya lihat ini daun bawang biasanya besar-besar ya? Ini kecil, bedanya rasanya memang beda? Beda, dia aromanya memang ciri khas sekali gitu. Saya juga tadi merasakan ini rasanya hampir sama kayak daun jeruk ya? Iya, tapi nggak, bukan daun jeruk, sama seperti daun bawang sih lebih tepatnya. Oh tapi ada nuansa yang berbeda gitu ya rasanya? Iya, tapi bukan jeruk sih. Mungkin lidah saya beda ya? Baik, kita bergeser dari bumbu, kita ke sebelah sini Mbak Vanessa. Di sini ada terinya. Oh jadi bahan utamanya adalah teri nasi? Iya, teri nasi. Kalau teri bajak jadi teri pilihan ya. Ini kenapa dinamain teri nasi sih? Kayak nasi bentuknya atau gimana? Itu emang ya seperti nasi putih-putih kayak gitu, tapi kita sih lebih ke teri bajak sekarang ya. Ini ngambilnya dari mana terinya? Dari lokal juga, jadi ada dari kota Tanjung Balai, lebih tepatnya kita. Baik, jadi tadi bumbu-bumbunya kalau udah selesai disiapkan, dihaluskan gitu ya Mbak Vanessa? Iya, dihaluskan. Setelah itu teringnya di apa ini? Dicuci sampai bersih biar menghilangkan jat-jat yang gimana gitu. Kita keringkan? Kita keringkan. Di alat ini? Iya. Kita coba ya. Boleh. Kita nyalakan. Jadi dikeringkan. Sebentar aja kali ya? Iya. Iya, ternyata harus ada sebentar. Nyala nggak? Bentar. Kalau gitu yang udah jadi aja Mbak? Yang udah jadi ya. Tadi ada yang sedikit bahannya sudah dikeringkan ini. Iya. Ada yang sudah dikeringkan. Kita ambil, kita langsung goreng ya. Iya. Boleh Mbak El, tapi pelan-pelan mungkin karena perdana ya Mbak, masukin teri. Ini dinyalain? Dinyalain, dinyalain. Udah udah dinyalain. Oke. Kita coba dulu Marvin menggoreng. Bismillah. Banyak-banyak Mbak. Oh banyak? Genggaman medan itu harus banyak. Oh kalau genggaman medan itu harus banyak. Bismillah ya Mbak. Saya kok nggak pernah. Lagi? Lagi. Satu genggam lagi? Biar mantep. Oke. Jadi kalau kering ini, nggak dibumbuin apa-apa? Ini cuma dibersihkan aja ya? Kita goreng biasa aja standar. Kurang lebih berapa menit ini Mbak? Ini makan waktu satu jam sih. Karena biasanya kan gering. Karena biar kering ya? Iya benar. Jadi kalau yang di samping Mbak Fernesa ini tadi ada bumbunya? Ya bumbu dari teri bajak itu sendiri. Yang tadi sudah kita lihat bahannya kemudian dihaluskan dan diletak di sini. Luar biasa ya ini ya. Merkah gini ya? Iya. Pedas banget nggak nih Mbak? Kalau untuk lidah medan sih standar. Tapi kalau luar kota sih biasanya emang suka bilang pedas. Mbak boleh diceritain nggak? Kenapa sih tertarik bikin usaha ini, bisnis kuliner ini? Karena teri ini salah satu khas kota Medan pastinya. Dan kita menjadi brand pertama yang hadir di kota Medan dikemas, di packaging yang bisa dibawa orang kemana-mana. Terus memudahkan orang sih untuk menikmati teri di berbagai tempat. Sampai-sampai nggak cuma pelosok nusantara Mbak? Iya. Saya dengar sampai ke luar negeri bisa diceritain nggak itu lidah orang luar negeri kok cocok sama teri Medan? Jadi kalau misalnya orang luar negeri itu lebih, dia memang biasanya mungkin lebih suka makanan Indonesia. Kemudian kangen dan minta dikirim ataupun gimana. Jadi mereka inisiatifnya ngebawa ini. Dan terlebih lagi teri baja ini spesialnya adalah dia bertahan sampai satu bulan tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet ya. Jadi kalau misalkan orang sana itu beli melalui apa Mbak? Biasanya online. Kita emang lebih ke online ya. Ada Instagram, ada Facebook, Twitter, dan lain. Jadi memang dipilihnya juga bahan-bahan lokal tanpa bahan pengawet juga ya Mbak? Iya benar. Jadi salah satu yang spesial dari teri baja ini juga adalah ini adalah masakan dapur yang kita kemas packaging bagus dan bisa dioleh-oleh. Dan anak muda nggak gengsi-gengsian lagi nih mau ngasih ke pacarnya. Biasanya kan biasanya udah sering ya. Biasa oleh-oleh yang manis-manis nih yang asin dan pedes. Yang mantap ya Mbak. Seperti kehidupan Mbak ya. Jadi kan ini kan harus satu jam nih Mbak. Iya. Nanti keburu kita nggak selesai-selesai. Saya juga lapar Mbak. Gimana kalau kita mengolah lagi selanjutnya adalah apa ini? Selanjutnya ya dikeringkan. Udah dikeringkan kemudian kita ke ruang packaging aja langsung aja Mbak. Kita ke pengemasan ya. Seperti apa saya agak penasaran juga. Kita beralih ke ruangan ini. Selamat datang Mbak El. Iya. Secara resmi saya menyambut Mbak El. Jadi ajarin saya nih Mbak Vanessa gimana yang tadi udah kering. Yang ini bentuk yang udah kering ya. Jadi Marvin dan pemirsa ini adalah udang yang udah kering. Oh kemudian jangan lupa ini adalah senjata andalan kedua kacang tanah. Iya kacang tanah dan kacang. Kita juga kacang pilihan karena kalau yang rusak kita pasti sortir. Dan dari Sumatera Utara juga? Iya semua olahan kita ini bahan-bahannya juga dari Sumatera sih. Baik silahkan beraksi Mbak Vanessa mana dulu yang mau diambil. Silahkan bantu. Saya bantu apa? Dicampur aja semuanya. Ini saya ngambil apa? Boleh ngambil itu? Apa? Sarung tangan. Sarung tangan dulu. Oh baik biar higienis. Iya. Sini. Jadi tinggal campur mencampur ini ya? Iya tinggal campur mencampur aja. Terus yang tadi sambelnya udah jadi, sausnya tuh jadi seperti ini. Oh jadi agak kecoklatan dan bisa awet hingga satu bulan. Iya. Bisa dijelaskan gak sih ini paling biasanya dijual kemasannya berapa gram Mbak Vanessa? 150 gram. Harga? 150 gram harganya Rp40.000. Oh itu yang udah dicampur bumbu ini ya? Iya benar. Jadi pencampurnya seperti ini. Kalau mau beli mentah ada juga? Ada. Kita juga menyediakan yang mentah. Oh baik. Campurnya pakai sendok. Oh pakai sendok. Saya pikir pakai sendok. Kayak adonan bukan ya? Iya bukan. Nanti nempel semua. Jadi tadi cukup sederhana ya. Takrannya adalah sambal, kemudian teri, dan juga kacang tanah. Kacang tanah. Ada ini khusus gak sih Mbak Vanessa? Trik-trik khusus misalkan nih takran sambalnya. Ini adalah bawang batak yang tadi saya perkenalkan di awal ya. Iya. Oh jadi senjata terakhir. Iya. Ini memang kita campur terakhir. Ini adalah bawang batak tadi yang segar ternyata bisa jadi semacam ini ya? Iya. Kayak rumput laut ini. Iya. Saya tambahin lagi boleh? Ini boleh. Ini rumput lautnya Medan ya. Tapi ditanamnya di tanah. Baik. Saya campur dulu. Ini ada resep khusus gak Mbak? Misalkan campurannya, sambalnya dibanyakin, dua sendok atau gimana? Enggak sih. Kita sih emang yang paling spesial tadi daun bawang batak sama teri kita teri pilihan. Jadi ini adalah teri bajak. Ini adalah kemasan teri bajak. Biasanya kalau membuat teri ini dari proses tadi mempersiapkan bumbu-bumbu, menggoreng itu berapa lama? Bisa sampai setengah hari, enam jam itu sampai semua sampai di packaging. Nah tergantung sih berapa banyak kita produksi dalam satu hari. Nah kalau produksi satu bulan berapa tuh Mbak? Aduh, kita gak boleh di TV ya Mbak? Banyak sekali ya? Nanti Ibu Sri Mulyani lihat saya. Nah saking banyak ya? Minta teri atau Bu Susi mungkin? Karena produksi laut. Saya juga menantang Ibu Susi untuk membeli dan mengicipi ini. Karena Ibu Ani Yudhono sudah sih, tapi saya gak ada di sini ya. Oh jadi memang ini banyak juga yang udah pesen ya? Mungkin next time Bu Susi bisa lihat hasil produk dari laut dari Sumatera Utara. Saya, apa ini kemasan ya? Ini yang kemasan 200 atau 150? Udah pasti 150 gram. 150, bismillah. Saya bantu biar lebih. Oke, mungkin mau penasarannya. Saya iya nanti bisa diajarin untuk bantu-bantu Mbak Vanessa juga. Karena ternyata Mbak Vanessa teri itu kan mengandung banyak manfaat juga ya Mbak Kesehatan. Salah satunya buat tulang, terus kalau bagi ibu-ibu yang baru pregnant, baru melahirkan, mau banyak asinya ya konsumsi teri lah saran saya sebanyak-banyaknya. Karena ini salah satu pengaruhnya. Iya dan juga mengandung omega 3 ternyata untuk mengantisipasi resiko penyakit jantung. Benar. Banyak sekali manfaat teri dari yang ikan cuma kecil ini ya. Tapi saya lihat kok teri medan ini memang terkenal sekali sampai pelosok Nusantara. Tapi ada beberapa jenis ya? Iya ada beberapa jenis. Jadi teri medan ini sebenarnya sama satu jenis cuma ukurannya aja yang berbeda. Oh baik. Sampai jumpa. Terima kasih.